Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mr. Aka Alalakon. Pada video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya video tutorial cara mengetahui kutub negatif dan kutub positif pada kabel USB. Nah disini teman-teman saya sudah punya kabel USB yang sudah tidak dipakai ya. Kita ingin mengetahui mana yang masuk kabel positif dan mana yang kabel negatif yang digunakan untuk mengisi daya teman-teman. Karena disini di kabel USB itu ada 4 kabel teman-teman ya. Ada warna hitam, ada warna merah, ada hijau, kemudian ada yang warna putih. Dan setiap kabel data biasanya ada yang berbeda warna teman-teman ya. Namun di kesempatan kali ini warnanya ada 4 seperti ini ya. Nah bagaimana cara mengetahui cara cepat, cara paling tepat, cara paling mudah untuk mengetahui bagian mana yang masuk tegengan positif dan tegengan negatif. Pertama kita bisa menggunakan avometer teman-teman ya. Avometer seperti ini ini harganya murah teman-teman. Hanya 30 ribuan. Saya sudah sertakan link pembelian dari avometer seperti ini di deskripsi video ini ya. Silahkan teman-teman cek saja link produk dari avometer ini. Sangat murah teman-teman ya. Mungkin tidak sampai 30 ribuan ya. Teman-teman klik saja untuk mengecek harga terbarunya. Kemudian kalau menggunakan avometer kita ini kan ada AC volt, ada DC miliampere, ada DC volt. Ini kan tegangannya 5 volt ya. Biasanya charger handphone itu tegangannya 5 volt. Ya saya kasih ke 10 volt sini. Ya kita saya putar. Ini teman-teman. Ke 10 volt ya. Sekalanya 10 volt. Kemudian Kabel data atau kabel charger ya. Kabel data seperti ini saya hubungkan ke charger teman-teman ya. Ini sudah ada ya. Ini batuk chargernya. Saya hubungkan charger handphone ya teman-teman ya. Oke. Saya colokkan dulu. Kalau menggunakan avometer Kita cek teman-teman ya. Tapi pengetahuan dasar kita biasanya kalau kabel itu yang positif warna merah, yang negatif warna hitam teman-teman. Cuman saya akan aca ini teman-teman ya. Coba saya cek ya. Yang putih. Yang putih ini. Cek yang putih. Kalau misalnya ada arus. Sudah benar ini akan Akan bergerak ya. Avometer ini. Kalau Kalau salah atau kalau tidak Termasuk kabel tegangan. Ini akan diam saja. Kemudian kalau misalnya Plus minusnya terbalik. Ini akan Motor berbalik arah. Ini yang putih dengan yang biru. Misalnya yang hijau ya. Gak gerak teman-teman ya. Dengan yang merah. Gak gerak juga dengan hitam. Gak gerak. Ini berarti Yang putih bukan kabel tegangan teman-teman ya. Coba yang hijau. Sekarang. Yang hijau Dengan yang merah coba ya. Yang hijau dengan yang merah. Gak bergerak ya. Avometernya. Yang hitam. Gak berat juga. Berarti Biru dengan yang putih Bukan kabel tegangan. Sekarang Yang Hitam ya. Oh yang merah sama yang hitam ya. Coba. Coba yang Merah saya hubungkan ke yang negatif. Yang hitam ke positif. Coba. Gerakannya perhatikan teman-teman. 1, 2, 3. Teman-teman ya. Bergerak Berbalik arah teman-teman. Artinya terbalik teman-teman. Antara positif dan Kutub negatifnya terbalik. Sekarang Saya pindah Yang Negatif Saya Hubungkan ke yang hitam Yang positif ke yang merah. Coba ini Ke yang merah teman-teman ya. Perhatikan avometernya. Teman-teman gerak teman-teman ya. Tuh. Dengan tegangan 5 volt lebih teman-teman ya. 5, berapa itu? 5,2 volt lah ya. Kalau gak salah. Ya. Oke. Jadi Kutub positif dan negatif Sudah Bisa ditemukan teman-teman ya. Yang merah Yang positif Yang hitam Yang negatif teman-teman. Kemudian cara yang kedua Ini cara yang paling mudah teman-teman ya. Bagi teman-teman mungkin Yang tidak punya avometer Atau punya Lampu kecil seperti ini ya. Lampu apa ini? Lampu LED kecil seperti ini. Coba saya dekatkan. Lampu kecil seperti ini. Nah ini teman-teman ya. Jadi lampu kecil seperti ini teman-teman. Ini. Ini ada kutub positif dan negatifnya teman-teman ya. Untuk kutub yang Positif ya. Ini yang sebelah Ini teman-teman ya. Ini yang sebelah ini teman-teman ya. Yang sebelah kiri ya. Yang ini. Yang positif. Ditandai dengan Bagian dalamnya yang lebih kecil ya. Bagian dalam yang lebih kecil Itu positif teman-teman. Sedangkan kutub yang negatif Yang sebelah sini teman-teman ya. Bagian dalam yang lebih besar disini. Disitu kan terlihat Bagian dalam yang lebih besar Yang sampai ke tengah itu Itu negatif teman-teman. Sedangkan yang kecil ini Yang sebelah kiri ini Positif. Begitu ya. Jadi begitu teman-teman ya. Nah sekarang Kita akan tes Menggunakan lampu ini. Anggaplah kita tidak Menggunakan avometer ya. Tidak punya. Coba tes. Coba kita hubungkan Seperti tadi. Yang putih. Sama kayak avometer yang tadi teman-teman ya. Yang putih dengan yang hijau. Tidak hidup. Kemudian yang putih dengan yang merah. Tidak hidup. Yang putih dengan yang hitam. Tidak hidup juga. Kemudian yang merah. Sekarang yang merah. Yang merah ke Coba. Yang merah Ke yang hijau. Tidak hidup. Yang merah ke yang hitam. Tidak hidup. Nah. Kenapa tidak hidup? Karena Positifnya teman-teman Dan negatifnya itu Terbalik ya. Coba. Saya balik sekarang. Yang merah Saya taruh ke yang positif. Kemudian yang hitam. Saya taruh ke yang negatif. Intinya seperti itu ya teman-teman. Insya Allah teman-teman sudah paham ya. Itu teman-teman ya. Hidup teman-teman ya. Hidup teman-teman ya. Jadi yang warna biru ini Bukan tegangan ya. Yang dipakai itu yang warna Merah dengan Warna hitam ya. Bentar. Nih. Nih saya hubungkan. Ya. Tuh. Nyalakan teman-teman ya. Seperti benar teman-teman ya. Nih. Nyalakan ya. Nah berarti. Tuh teman-teman ya. Berarti. Nah taruh. Nih. Ini yang positif. Kemudian. Ini yang negatif ya. Sudah. Jangan lama-lama ya teman-teman. Takutnya volt dari lampu ini 3 volt. Sedangkan tegangan yang kita masukkan 5 volt. Kalau lama-lama takut rusak teman-teman. Lampunya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman caranya. Jadi. Yang merah yang plus. Yang hitam yang minus. Oke. Oke teman-teman. Mungkin sampai sini dulu ya. Video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa. Like dan subscribe channel ini. Bagi teman-teman yang subscribe. Saya doakan. Hidupnya tambah sukses. Rizkinya tambah lancar. Dan dikaruni anak yang soleh dan soleh. Amin. Amin. Ya Rabbul Alamin. Oke terakhir dari saya. Mr. Aka Alalakon. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax